Dari dunia pendidikan pemirsa Juli 2021 mendatang rencananya pendidikan tetap muka di Indonesia, di Jawa Barat, salah satunya sudah akan dilakukan. Di Jawa Barat pun 80 hingga 90 persen tenaga pendidik sudah divaksinasi untuk menjamin keamanan siswa saat pendidikan tetap muka Juli mendatang. Beberapa aturan pun akan diterapkan pada pendidikan tetap muka atau PTM tersebut. Ketua Harian Satuan Tugas COVID-19 Jawa Barat, Daud Ahmad, menyatakan pendidikan tetap muka Juli mendatang akan dilakukan sangat terbatas. Dalam satu kelas hanya ada 25 persen siswa dan dalam satu hari maksimal siswa hanya belajar 2 jam. Dalam seminggu pun seorang siswa maksimal hanya 2 hari belajar tetap muka. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penularan COVID-19 di sekolah. Dan dalam satu minggu seorang siswa maksimal hanya 2 hari melakukan tetap muka. Nah ini nanti secara internal mekanisme di sekolah bagaimana caranya mengatur bahwa nanti setiap siswa akan mendapatkan hak yang sama. Dan untuk diingat juga bahwa ini tetap harus memerlukan izin dari orang tua. Artinya kalau ada orang tua yang tidak mau anaknya ikut tetap muka, kita penyelenggara pendidikan harus menyediakan bagi mereka supaya hak pemenuhan belajarannya tetap terpenuhi. Sementara itu pelaksana tugas Dinas Kesehatan Jawa Barat Dewi Sartika menyatakan, Sebagai salah satu syarat dimulainya pendidikan tetap muka, seluruh tenaga pendidik sudah divaksinasi. Saat ini pun setidaknya 80 hingga 90 persen tenaga pendidik sudah divaksinasi. Dimulainya pendidikan tetap muka di suatu sekolah pun sangat bergantung pada satgas wilayah kecamatan dan persetujuan perkumpulan guru, murid serta orang tua. Untuk tetap muka ini adalah untuk vaksinasi, jadi vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan itu semuanya relatif harus divaksinasi. Dan Alhamdulillah kira-kira 80 sampai 90, Kaukata Bandung mungkin sudah 90, Cimaki juga sudah divaksin. Hingga saat ini pun di Jawa Barat sudah ada setidaknya 1,7 juta pelayan publik yang divaksinasi, sebagian diantaranya merupakan guru. Pihak Satgas COVID-19 Jawa Barat pun berupaya melakukan percepatan vaksinasi dengan terus mendirikan berbagai sentra. Tapi percepatan vaksinasi tidak hanya semata-mata karena kesiapan nakes dan tempat, melainkan bergantung juga pada ketersediaan vaksin yang disalurkan dari pemerintah pusat.